mulai Halo hahaha balik lagi bareng gua FW jadi di kesempatan kali ini gua bakal ini ya jadi gua bakal nyampein ada misi rahasia pada event yang lagi jalan sekarang ini ya jadi di map termian ini ada event event rahasia yang sebenarnya beberapa orang itu udah sempat ini ya sempat ngejelasin tentang misi rahasia ini jadi misi rahasia ini itu adalah dari jadi dari kita nanti bakal dapetin map in bottle map in bottle ini sebenarnya map in bottle ini kita dapetin itu itu dari mana itu dari mancing ya jadi dari mancing jadi kalau gue nih sukanya mancingnya di depan sini ya ataupun kalau kalian itu bebas mancing dimana pun asal di map di termian ini dan hadiahnya apa hadiahnya lumayan lumayan banget ya Jadi kalian dapetin 1000 koin sama sekitar sekitar silver itu sebesar dua setengah juta silver ya kita bakal cobain ngerasain misinya nah ini kalian tinggal tinggal mancing saja disini ya jadi oke kita kita nggak bisa ya mati ini nah kalian tinggal mancing saja disini jadi bebas kalian mau mancing dimana aja cuma gua suka spot gua tuh disini ya jadi gua ngambil di daerah yang deket-deket ini ya deket yang event yang kita mukul palu nah ini di deket gua disini gua tuh sukain sini nih cuma kalian bebas mau dimana aja yang penting sih sebenernya hoki-hokian nah selain itu gua juga bakal mau nyampaikan bahwa ternyata kalian bisa ngejain si misi ini itu per sub-class ya Kenapa gue sebut per sub-class karena apa gua ini kan kebetulan gua udah dapet nih kita bakal nyobain satu ya kita bakal nyosemisi ini gua dapetin dua kita bakal nyosemisi kita ini udah ya ya kita udah kepake ya ini jumlahnya udah sekarang tinggal satu misinya tuh simpel banget hadiahnya itu jadi hadiahnya itu nanti bakal dapetin ikan sama bintang laut lalu kita dapetin koin ya kita bakal nyasain misinya sini misinya gampang banget cuma kita nanti nge-gather sesuatu aja ya ini kita lagi jalan ke tempat misinya dan ini nanti setelah kita misi ini selesai ini kita tidak bisa ngejalanin lagi ya Nah tapi kecuali kita bisa ngejalanin yang lagi jika kalian pakai sub-char kalian ya jadi kalau semakin banyak sub-char kalian kalian bisa dapetinnya Oke kita lihat nih kita dapetin nah ini udah selesai ya misinya jadi kita dapetin golden kolakan sama golden starfish lalu kita dapetin ancient gold koinnya seribu nah lumayan banget ya Nah sekarang kita bakal coba lagi sekarang kita bakal klik lagi dan kita coba ya jadi tidak bisa bad ini yang bakal gua kasih tahu kalian jadi gua bakal pindah ke tem dulu sekarang kita bakal masuk mindahin si misi map ini ke sub-char gua yang lain ini kebetulan gua sub-char gua udah ada beberapa udah ada yang ngejalanin ya dan itu work dan bisa ya jadi kalian bisa dapetin koin dari sub-char kalian atau dari misi ini kita bakal masukin dulu sini ini kebetulan sub-char gua lumayan ada banyak ya ada 12345 jadi ada lima gua punya enam car Nah sekarang kita bakal cobain jadi beberapa tadi udah gua gua coba dan emang bisa emang bisa kita lakuin ya jadi sub-char kalian tuh permisi itu persatu dan tuh lumayan lumayan banget lumayan ngebantu kalian ya karena 1000 gold koin itu buat para penyembah sakatu itu beruntung kita bakal cobain sekarang kita ngambil sini dan kita langsung coba kita keluar kita bakal pakai oke sekarang dan kita pakai dan oke jadi bisa jadi muncul lagi ini misinya find the hidden chest Oke kita langsung saja kita jalan lagi ke termian nah ini adalah sebuah ya sedikit ini ya sedikit glins jadi kalian bisa ngerjainnya lumayan banget ini kalian bisa mendapatin dapetin apa yang dapetin 1000 koin gratis per sub-char kalian ini gua belum coba sih buat hari selanjutnya Apakah gua bisa ngerjain lagi cuma petunjuknya sini adalah bisa dikerjain sekali ya Nah ini sekalinya apa tadi gua udah coba sekitar jam 10 gua coba ternyata setiap setelah reset itu tidak bisa apa perhitungannya 24 jam gua belum tahu mungkin kalau kalian ada yang tahu kalian bisa tinggalkan kolom komentar nah ini kita bisa ngasih lagi gua pegang ngasih dulu sekarang wah ini ada apa ini Wih jadi ini oke kan kita bisa ngasih lagi misinya dan lumayan banget jadi kita dapetin 1000 koin lagi dan kita dapetin juga nah ini golden colekan sama golden service ini bisa jual dan kalian dapetin silver selain itu gua juga bakal kita bakal ngegacah ya jadi ini ini kebetulan ada bos ras baru ini sepertinya bukan event ya jadi bakal ada redboss jadi ada redboss baru ini kebetulan gua gacah ya kemarin koin yang udah gua sorry tiket yang udah gua punya dan gua tidak berhasil dapetin satu tiket redboss itu gue nggak dapetin satu hasilnya satupun gua juga nggak tahu kenapa dan gua gua bakal hari ini gua bakal coba ngegacah ya kebetulan di sini ada paket yang jadi kita dapetin sekitar 4000 stem 4000 stem ya 4000 stem bos ya Nah ini kita bakal nyobain jadi kita kalau udah achieve level 60 kita bakal bisa dapetin sekitar 4000 stem Nah gua bakal ganti dulu car gua dulu sebentar kita nah kebetulan gua lagi tadi lagi nge nah lagi ke trial trower kita bakal coba ganti ke car gua utama biar Oh ya kita bakal coba sini kita keluar Nah jadi kita bakal ngegacah 4000 stem ya 4000 stem gua nah dapetnya berapa redboss ataupun berapa stem buat redboss kita bakal nyobain kalau mungkin bikin hoki gua bakal nyobain ya nyobain kita nge-battle redboss disini sebenarnya kalau gua sih lagi feeling gua sih enggak feeling good ya jadi gua bakal coba kita bestil kita level up dan kita beli saja disini ini harinya 1000 1000 Blackpool ya menurut gua ini worth banget buat banget buat kalian yang belum punya ini belum punya redboss juga kalian bisa dapetin jadi semacam kayak eh sentah Nah kita klaim sini kita klaim ini ada serib ada sekitar 4000 stem yang kita bisa gaca nah tandanya kalian dapet redboss itu tuh tandanya dari gacanya ya jadi kita bakal coba nge-charge sini ini gua ada sekitar 4097 ya kayak bisa kalian lihat di sini nah kita bakal nge-gacah semoga gua dapet redboss memang satu lah redbossnya ini kebetulan gua level level bosku masih kecil-kecil sih sebenarnya jadi kita bakal coba nge-gacah sekarang kita ada grup change dan kita Max resikta 1365 eh temnya tem yang bakal kita dapet kita coba semoga dapet elah please redboss mana-mana mana jadi oke gua dapet spesial boksas you have acquired enam nah disini kalian bisa tandanya nih ada di atasnya ada tanya you have acquired enam spesial boksas tem jadi gua bakal dapetin enam spesial boksas yaitu redboss ras ini kita bakal cek sini exchange for eh kita bakal exchange ini kita confirm kita dapetin apa aja bosnya ayolah please rednos halah Oke yuk kita bakal dapetin back sini nah disini kita bakal dapet enam tem ya enam tem sini ke gua bakal cobain sini kita Maxin nggak ya saja CP kita bakal coba Maxin saja sini karena gua enggak punya enggak punya combat ya gua enggak punya combat kita bakal bener-bener dua-dua semoga ini hoki ya semoga gua hoki ini bisa auto enggak sih Oh bisa auto dikit auto saja sini Wah dapet dah start B langsung kita lihat saja sini ini sentah kita Oke kita aku skill dulu Oh berat ya ternyata ya kita lihat sini Oke nice kita lihat sini Oke sebenarnya simpel ya sederhana ya cuma mungkin karena boss difficulty gua masih kecil jadi kelihatan gampang banget disini kita bakal eh jaga-jaga kita naikin dulu kita bisa auto ya bisa bisa auto jadi enak banget ini dan langsung kebos jadi Wow jadi enak banget dan untung banget gue tadi dapetin enam ya enam ini nanti bagaimana mendapatnya apa ke wars 22 dan gua dapat enam change atau gua cuma sama sekali dong ya ini tanda wah ini agak susah nih kalau dia auto banget oke Wow kita lihat gua bisa bertahan kayaknya semoga gua berhasil ya karena gua eh kita ngeliatin gameplaynya saja sini dan ya ternyata saya emang susah ya kita lihat wall Aduh dulu dulu karena emang kalau gladiator ini ya mungkin karena gua juga enggak terlalu terbiasa juga ya jadi lebih susah disini April ini gameplay gladiator aduh duh edhe seriously seksiktik ten tan tetap dan Tandang tandang tandong Đoom dan Tandong tungtung tambong Tandong Tandong dua oh 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 gua mati cui ya ya mati ya ya mati jadi karena tadi sepertinya ada kayak nge-freeze ya gue nge-freeze gitu atau emang auto gue gak jalan ya waktu gue pencet nge-scroll ya tadi ya kita lihat dulu wow 14 ini berhasil gak gue? berhasil gak nih? ini kayaknya gue bakal kalah lagi ini jangan ketawa ya buat kalian yang hoki dapetin tanpa 4000 stem ya atau tanpa gajah 4000 kali kalian bisa tinggalkan di kolom tari itu rahasianya apa sih? mungkin ada trik tertentu ya yang gue bisa tiru nanti kalau misalnya gue punya, aduh aduh sedar ada, ini nge-heal kah? ini nge-heal kah? oh iya nge-heal cuy jadi kita bakal lihat disini wow kalah kalah cuy wajib kita bakal coba muter-muter dulu disini ini kayaknya nge-heal kah oh iya nge-heal cuy kita bakal muter-muter dulu karena gue perlu nge-heal disini olah 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 kita perlu nge-heal kita perlu nge-heal kita perlu nge-heal wow ini kalah cuy, kalah lagi dong aduh 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 Oke terima kasih yang udah nonton video gua jadi gua bakal semacam tadi cuma kita yang gua pingin gak gacha aja sih bareng kalian ternyata lebih hoki ya ngegaca kaleng-kaleng dan gua juga ini yang lagi gua lagi nyiapin juga 12.000 koin gua pingin gacha tapi karena biar nggak terlalu panjang gua mungkin bakal bikin di video selanjutnya terus janji gua yang bakal ngebahas tentang go straight itu bakal gua sampaikan mungkin sambil gacha ya jadi gua sambil gacha gua bakal sampein materi tentang go straight jadi hal ini yang harus kalian dari biar kalian tidak ke band Oke terima kasih and see you on the next video bye bye